Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan Podcast Lantai 2 Selamat datang di Podcast Lantai 2 Halo semuanya, halo para pendengar kita semuanya Kita balik lagi nih bakalan ngomongin hal-hal yang menarik tentang isu tata kelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya tentu saja bersama aku Citra Regina Apris dan kali ini aku gak sendirian, kali ini aku bertemu dengan kawan lama ya kawan lama yang spesial banget, kita hari ini bakalan ngomongin masa depan transisi energi di Indonesia bagaimana nih pandangan calon pemimpin negara tahun politik ini jalur jalanan udah sepi tapi jalur politik makin padat itu yang tadi saya kutip dari acaranya Cerah oke langsung aja Mas Ayubi dari Cerah Indonesia silahkan Halo terima kasih iya boleh kenalin dirinya dong baik, aku Ayubi dari ISM Indonesia Cerah senang sekali bisa bergabung disini terima kasih ya undangannya oke sama-sama Mas Ayubi ini kita menarik ya guys ya sebagai generasi muda ya kita tuh harus melek bahwa tahun ini itu kita harus menimbang-nimbang siapa nih yang bakal kita pilih nanti sebagai calon pemimpin baru ya tapi ini ada satu isu yaitu isu transisi energi dan kita mau melihat bagaimana sih para calon pemimpin baru itu menyampaikan visi-misi mereka atau ambisi mereka kalau misalnya mereka nanti terpilih menjadi pemerintahan baru guys nah ini bersama Mas Ayubi Mas Ayubi adalah seorang pegiat transisi energi ya just energy transition associate di yayasan Indonesia Cerah kayak gitu jadi aku mau tanya sih Mas Ayubi sebenarnya kan ini tahun politik nih sekarang nih kan udah mulai ramai bahkan tinggal dua bulan lagi kita sampai di pemilu ya di 14 Februari ya kita pemungutan suara ya kalau gak salah ya kalau misalnya kita ngomongin isu transisi energi dulu deh kondisi hari ini gimana sih ya sebenarnya bisa dibilang ini kabar baik ya dalam arti kan namanya tahun politik itu tahun dimana para kandidat mencari simpati pemilihnya gitu jadi semua pasti mereka akan ngelakuin berbagai cara untuk bisa menarik hati masyarakat supaya nanti pada akhirnya bisa memilih mereka dan kurang lebih gitu nah makanya mereka kan pasti melihat ya apa sih yang menjadi konser yang menjadi perkembangan isu belakangan ini nah salah satunya itu adalah isu soal iklim dan transisi energi gitu jadi hal yang baik ketika kedua isu ini yang tadinya barangkali gak dilirik sama sekali tapi sekarang sudah menjadi concern semua pihak dan terutama dalam hal ini ya para kandidat gitu ya kandidat Capes dan Cawapres tahun 2024 jadi secara umum ya masing-masing kandidat sudah menempatkan isu ini di platform politik mereka masing-masing itu sih menurut saya hal yang baik gitu ya karena ini gak lepas dari concern masyarakat yang berkembang belakangan ini ya ketika misalnya banyak yang mengeluh soal iklim yang gak menentu gitu panas dan lain sebagainya gitu-gitu dan kita tahu ketika kita ngomongin krisis iklim narasi selanjutnya adalah kan ngomongin solusinya kan solusinya apa gitu ya kalau berdasarkan riset kan masalah iklim itu sebagian besar itu karena tingginya emisi kita tingginya emisi kita itu disebabkan oleh terbesar itu di sektor ketenaga listrikan sektor ketenaga listrikan di kita konteks Indonesia itu terkait erat sama yang namanya pembangkit listrik atau utamanya pembangkit listrik batu bara jadi ketika kita ngomongin solusinya krisis iklim maka mau tidak mau kita perlu menyasar gagasan untuk bisa menyelesaikan masalah di sektor pembangkit listrik itu dan malah ini ya itu ya untuk melakukan transisi energi dari yang selama ini kita bergantung begitu besarnya dengan sumber energi fosil supaya nanti ke depan itu bisa mengoptimalkan sumber daya kita yang lain dalam hal ini energi yang sifatnya terbarukan untuk jadi sumber energi kita jadinya kan bisa lebih bersih rendah emisi dan sebagainya benar banget sih soal emisi ya karena ini ada tantangan nih yang aku baca dari The Conversation Indonesia pemerintahan baru itu harus serius dalam implementasi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% dengan usaha sendiri atau 43,2% dengan bantuan internasional jadi itu tantangan yang akan dihadapi pemerintahan baru nih siapapun yang akan terpilih nih untuk lebih ambisius ya karena kan kebijakan sekarang kita kita punya komitmen di nasional kita juga punya komitmen global gitu kan menurut Mas Ayubi kira-kira boleh gak sih diceritain visi-misi mungkin singkat aja ya kalau tadi saya tadi menyimak acaranya cerah loh guys laporannya jadi Mas Ayubi baru launching laporan analisis rekam jejak sosial media keren banget jadi tadi tuh aku kalau misalnya aku boleh menyimpulkan sedikit dari Pak Anies dan Pak Muhaymin ada sinkronisasi pusat daerah kebijakan terkait transisi energi ada insentif dan disinsentif gitu gitu tata kelola data kolaborasi antar stakeholders terus kalau Pak Prabowo Gibran itu bilang bahwa anak itu nanti akan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim terus habis itu ada gagasan Indonesia Emas 2045 terus habis itu meng-declare juga bahwa perubahan iklim itu udah menjadi nomor satu di visi-misinya gitu terus kalau Pak Ganjar komitmen desa mandiri terus bauran energi juga ya disebutkannya juga ada energi terbarukan untuk ketahanan energi terus habis itu target baurannya 25-30% loh wow boleh gak sih diceritain visi-misinya para para kandidat kita nih sudah ambisius atau belum kira-kira ya pertama sih memang kita perlu mengapresiasi ya ketika isu ini udah masuk ke dalam platform mereka ya karena bagaimanapun ini adalah isu bersama yang menjadi concern terutama sering disuarakannya sama anak muda gitu jadi cara itu kita biasa melakukan yang namanya semacam studi persepsi gitu ya jadi kita melihat kita pernah meluncurkan tahun 2021 itu untuk melihat persepsi anak muda gitu terhadap suatu isu banyak isunya tapi yang menarik adalah isu soal transisi energi ini ternyata masuk top 3 isu yang mereka khawatirkan gitu nah sebentar kan memang masa apa namanya anak muda gitu ya anak muda gen Z dan gen milenial itu jumlahnya saat ini banyak gitu ya sebagai pemilih gitu sebagai voter jadi apa yang mereka suarakan itu mungkin yang ditangkap oleh masing-masing kandidat bahwa oh iya ternyata anak muda memang sudah menjadikan isu soal iklim menjadi concern mereka gitu maka kan mereka harusnya akan melakukan ini ya buying isu lah istilahnya gitu nah itulah yang kita lihat terjadi di politikernya sekarang terutama dilihat dari para kandidat jadi para kandidat itu kita melihat baik dalam pemberitaan maupun dokumen visi-misi mereka masing-masing itu sudah memasukkan concern soal masalah iklim dan transisi energi nah kalau belakangan kan ketika visi-misi itu dikeluarkan publik gitu ya publik melihat oh iya nih sudah ada gitu terus banyak yang menghitung gitu misalnya seberapa banyak pasangan nomor ini ngomongin soal ini gitu misalnya ngomongin soal isu katakanlah transisi energi itu banyak yang melakukan nah tapi di laporan yang baru kita launching tadi itu kita mencoba melakukan hal yang lebih jadi kita gak hanya ingin menghitung berapa banyak yang mereka sebutkan tapi kita melakukan analisis gap untuk melihat apa apa yang mereka tulis di visi-misinya itu sebenarnya inline gak sih sama concern mereka selama ini ketika ngomong di publik gitu ngomong di media dan juga sebenarnya di sosial media masing-masing gitu jadi kita melihat mensinkronkan dan membandingkan gitu antara apa yang sudah tertulis di visi-misi dengan rekam jejak mereka di sosial media itu bisa kita tangkap dengan tools gitu ya tools yang makanya kita anggap sebagai big data karena memang datanya itu besar sekali jadi ya kita melihat apa yang mereka utarakan di media masa dan juga di platform sosial medianya masing-masing itu kita tangkap semua lalu kita kita compile gitu ya dan kita bandingkan oh ternyata gak semuanya konsisten gitu oh gitu jadi apa yang biasa diomongkan itu gak ada perbedaan gitu antara apa yang biasa mereka ucapkan dengan yang mereka tulis di visi-misi itu sih secara umum kita melihatnya ketika kandidat atau secara umum ketiganya itu ada perbedaan gitu dan kalau misalnya mencoba dibandingkan gitu ya memang ada yang ngomongnya lebih banyak soal ini tapi kalau misalnya ini ada yang sangat sedikit gitu-gitulah jadi disini kan sebenarnya kita udah bisa melihat oh berarti gak terlalu konsen nih pasangan ini gitu jadi ada gap ya berarti ya ada gap antara yang sudah ya namanya rekam jejak jejak digital kan tidak bisa terhapus gitu ya betul poinnya itu rekam jejak digital itu apa ya yang gak bisa disangka gitu ya karena itu kan yang memang udah terjadi dan dengan tools itu bisa ngelihat itu secara lebih akurat lah kurang lebih gitu mungkin dengan rekam jejak ya maksudnya ini bagus banget sih laporan yang udah di launching sama acara ini ya rekam jejak kemudian ada visi misi gitu ternyata ada gap yang selama ini mereka misalnya ngomongnya di rekam jejak ah ternyata waktu di visi misi ternyata gak dimunculin atau kayak gitu atau malah di rekam jejak gak ada tiba-tiba di visi misi ada itu bisa menjadi masukan juga sebenarnya ya buat ya buat mereka juga gitu dalam mencari simpati para pemilihnya gitu kan terus yang bisa di highlight kira-kira dari ketiga paslon tuh apa tuh Mas Ayubi yang bisa di highlight itu kecenderungannya ketiganya itu ada yang ngomongin hal yang sama satu itu soal kendaraan listrik gitu jadi masing-masing paslon itu sering memberikan respon dan juga gagasannya soal kendaraan listrik dalam kerangka transisi energi kurang lebih gitu ya mereka coba punya gagasan soal oh ada yang menganggap kendaraan listrik itu sebagai solusi yang tepat gitu-gitu hasil macam nah ketiganya ngomongin itu gitu terus juga yang secara kata kunci lainnya misalnya soal ekonomi hijau gitu semuanya ngomongin itu tapi kan sebenarnya kalau kita coba challenge gitu ya ekonomi hijau ini sebenarnya kayak gimana sih barangnya gitu yang kalian masuk tulis dengan ekonomi hijau itu ekonomi yang seperti apa gitu nah itu kan sebenarnya kita bisa kita uji gitu ya dengan yang mereka lakukan atau yang mereka utarakan di masa lalunya gitu dalam hal ini kita ngambil retan waktunya itu satu tahun kebelakang jadi itu sih yang belum muncul kita lihat di visi-visi artinya apa yang tertulis sama apa yang di ucapkan itu kebanyakan masih bersifat umum nggak mendalam dan nggak konkret nggak berusaha lebih jauh melihat perkembangan kebijakannya dan solusinya seperti apa tapi mereka tuh lebih kayak ngelemparnya tuh jargon-jargon yang ya kita akan melakukan ekonomi hijau ekonomi biru lah terus apa namanya pembangunan arena karbon ya iya tapi bagaimana gitu dan bentuknya tuh seperti apa kan sebenarnya itu kan yang perlu kita challenge gitu dan khususnya untuk kendaraan listrik kan sebenarnya kita bisa mempertanyakan lagi apakah memang kendaraan listrik ini solusi yang tepat buat mengatasi transisi energi gitu jangan-jangan enggak jangan-jangan kita tuh ngomongin transisi apa kendaraan listrik itu lebih lebih ke lifestyle aja jangan-jangan lifestylenya masyarakat metropolitan gitu ya kan gitu itu sih tapi sebenarnya kalau ini menarik sih menarik ya kalau kita lihat visi-misi yang tadi masih masih menggunakan jargon yang mungkin belum mendalam gitu ya dalam implementasinya seperti apa bagaimana solusinya tapi ini pertanyaan kritis sih sebenarnya Mas Ayubi mungkin bisa jawab tapi apakah itu yang kita butuhkan untuk masa depan transisi energi di Indonesia iya ya kalau menurut saya kita tuh udah enggak lagi eranya jualan jargon iya itu dia itu kayak old school banget gitu misalnya nih ya ketika ngomongin soal kalau saya misalnya jadi kandidat saya akan melakukan penguatan hukum ya penguatan hukum itu gimana apa gitu kan barang apa mau ngapain gitu dengan penguatan melanjutkan dan sebagainya kan enggak enggak jelas ya enggak clear gagasannya seperti apa jadinya sayang aja sih gitu karena ini kan mereka akan jadi pemimpin tertinggi negara ini gitu ya mau dibawa kemana negara dan itu kan perlu strategi yang matang gitu dan tepat gitu enggak hanya sekedar oke yang penting ngelakuin atau demi ya misalnya Indonesia Mas 2045 gitu itu kan sebenarnya terlalu abstrak ya apa sih terlalu general yang kalian maksud Indonesia Mas 2045 itu apa gitu nah kan ini kita ngelihat di media mereka tuh sering ngomong hal yang seperti itu gitu dan sebenarnya itu tugas kita gitu ya untuk coba ngingetin dan kasih masukan ayo dong bisa lebih detail bisa lebih konkret apa sih yang mau kalian lakukan targetnya seperti apa gitu itu sih iya sih bener sih tapi kan kita mungkin tidak bisa apa sih namanya visi-misi ini kan tidak hanya isu transisi energi gitu ya mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk isu lain pun juga harusnya dipertajam gitu ya tidak hanya isu transisi energi tapi untuk transisi energi ini kita lihat ya itu tadi apakah itu yang dibutuhkan untuk kita punya sejumlah komitmen yang memang kita harus capai gitu ya apakah itu cukup ambisius gitu kalau Mas Ayubi ngeliat kita cukup ambisius gak sih dalam dari visi-misinya para kandidat itu kalau kita punya komitmen pencapaian dan implementasi gapnya itu seberapa dan bagaimana ya pertama mungkin kalau dari segi target ya kalau dari ya apa pemerintah existing sekarang itu kan mereka kan sudah men-set targetnya gitu sekian persen di tahun kia gitu itu ya banyak yang menilai bahwa itu aja gak cukup ambisius gitu nah saya juga jadi ragu kalau presiden mendatang itu akan lebih ambisius karena ya kalau saya coba amati terus ya sampai perkembangannya hari ini gitu sebenarnya mereka arahnya akan lebih ke bisnis as usual aja gitu nah sementara kita ini kan ngomongin soal iklim krisis iklim dan rahasia energi itu ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya programatik gitu tapi ini tuh ada ada urgensi gitu ada kemendesakan yang harus kita jawab karena ini menyangkut timeline nasib kita bersama gitu ke depan ini soal perubahan iklim yang semakin ya semakin panas ini dan lain sebagainya itu kan sebenarnya harusnya yang ditangkap oleh mereka gitu ya supaya ngelihat ini tuh bukan semata sebagai program biasa gitu tapi ini tuh memang upaya mitigasi yang perlu dilakukan bersama-sama dan oleh karena itu perlu kepemimpinan yang kuat untuk bisa mengarahkan ya arah kebijakan iklim kita ke depan gitu karena kalau nggak kayak gitu ya ini dampaknya bisa lebih parah dari yang kita rasakan sekarang gitu itu sih bener banget sih kalau dari boleh nanti diceritain sedikit tentang laporannya Mas Ayubi dicerah tadi ya terkait rekam jejak itu tapi kalau kita melihat ke media ke publik itu sebenarnya ada nggak sih apa sih yang publik mau gitu dari ketiga kandidat ini ya untuk isu transisi energi ada nggak kira-kira sebenarnya kita tuh mau bukan kendaraan listrik gitu tapi apa gitu misalnya ada ketemuan kayak gitu nggak kita ngelihat ya gimana misalnya percakapan di sosial media taruhlah misalnya soal kendaraan listrik kendaraan listrik itu banyak yang sudah meragukan banyak netizen kita tuh yang emang iya kendaraan listrik itu jadi solusi yang ada malah bikin tambah macet which is true gitu karena udah belum tentu efektif untuk menurunkan emisi dan mencapai target kita udah gitu malah jangan-jangan malah lebih banyak nambahin masalah baru nanti ke depan gitu kan itu yang dikhawatirkan publik dan itu banyak yang ngomong kayak gitu terus ya kalau yang lainnya ya ya aku sih melihatnya memang masih perlu dipertajam gitu karena ya kalau dari berdasarkan laporan kita itu ini mereka itu belum menjadikan ini sebagai isu utama jadi walaupun mereka sudah memasukkan ini ke dalam visi-misi tapi tampaknya belum seserius itu itu sih jadi belum menjadi prioritas gitu ya oke oke sayang banget sih sebenarnya padahal kalau mereka mau lebih tajam gitu ya mungkin lebih dibayin gitu ya sama sama publik gitu ya terus boleh di-share laporan yang tadi Mas Ayubi diluncurkan nih oleh Cerah nih boleh diceritain laporannya tentang apa boleh jadi kita mencoba mengamati gitu ya berapa berapa kata kunci yang kita temukan di masing-masing rekam jejaknya si para capres ini nah kita melihat yang pertama kalau diperbandingkan gitu ya pasangan urut nomor satu itu yang paling banyak ngomongin soal isu ini baik di pemberitaan maupun di visi-misinya dibandingkan dengan paslon nomor urut dua dan nomor urut tiga lalu untuk paslon nomor dua ini kita melihat sebagai paslon yang paling sedikit ngomongin itu gitu baik di pemberitaan maupun di visi-misinya itu hanya sedikit nah kalau paslon nomor tiga itu gak sebanyak paslon nomor satu tapi lebih banyak sedikit dari paslon nomor tiga yang nomor dua yang ngomongin soal masalah iklim dan transisi energi gitu nah tapi selain itu secara kuantitas gitu ya nah secara kualitas kita coba melakukan pembobotan gitu ya untuk ngelihat yang mereka omongin ini sebenarnya seberapa kualitas sih ya kita kita memakai metode pembobotan namanya pembobotan untuk menentukan bahwa ada kategori yang kita anggap sebagai basic gitu basic ini ya kita melihatnya ya ini mah kalau gak jargon ya omongin yang luas-luas yang luas gitu yang gak jelas barangnya seperti apa gitu kemudian ada moderat moderat ini ya oke lah masih mencoba berusaha mendalami gitu walaupun sebenarnya masih masih belum terlalu menyentuh solusinya gitu nah yang ketiga itu kita menuliskannya sebagai advance advance ini ya kita melihatnya ini emang udah lebih clear gitu arahnya kebijakannya akan seperti apa kayak gitu nah dari situ temuannya adalah bisa dibilang secara umum ketiganya itu hanya ngomongin hal yang sifatnya basic atau secara umum dan itu sayang sebenarnya sangat disayangkan ya karena ketika kita mendengar ya kita akan misalnya kita akan melakukan apa namanya melaksanakan perjanjian Paris gitu ya dari dulu kita juga begitu gitu ya betul tapi kan strateginya seperti apa dan tepat atau enggak kan itu kan itu kan yang menjadi persoalan sekarang gitu itulah makanya kita ketika mereka cuma ngomonginnya kita akan apa namanya melaksanakan apa kita punya agenda melakukan ekonomi hijau pembangunan hijau tapi itu kan hal yang umum ya ya oke pembangunan hijau tapi yang seperti apa itu makanya kita melakukan pembobotan nah ya tadi temuannya adalah hampir semua paslon itu lebih banyak bobotnya itu ngomongin hal yang sifatnya basic dan yang sifatnya advance itu hanya sedikit itu sih yang advance tuh misalnya kayak deforestasi ya bahkan RUEBET betul udah ngomongin soal dekarbonisasi sampai level teknis misalnya ya ngomongin soal dampak ke pekerja misalnya untuk menyiapkan pelatihan skilling up skilling atau reskilling ketika misalnya melakukan transfer energi itu itu kita lihat ada disebutkan oleh paslon nomor satu tapi tidak disebutkan oleh paslon nomor dua dan nomor tiga jadi ada plus minusnya gitu ya ada yang tidak dibahas oleh ada yang tidak dibahas kandidat nomor sekian gitu ya betul jadi ya itu sih mudah-mudahan sih ini bisa jadi masukan ya buat mereka untuk bisa lebih menajamkan visi-misinya dan kan nanti akan ada debat khusus untuk ngebahas itu ya kalau gak salah di awal Januari 2024 nanti mereka akan ngebahas isu soal SDA semudaya alam dan energi dan lain sebagainya gitu-gitu dalam satu tema ya mudah-mudahan itu bisa lebih terangkat gitu dan kita sebagai publik ya bisa ngelihat lebih clear gitu apakah mereka benar-benar hanya jualan jargon lagi atau ada ada yang ditawarkan secara lebih berkualitas berarti podcast kita nih pas banget ya pas banget pas banget untuk menyambut debat khusus untuk isu iklim dan transisi energi betul tapi kan kalau aku perhatiin ya namanya bahasa kampanye kadang kan mereka memilih bahasa yang yang gampang dimengerti tapi sebenarnya artinya artiannya itu sangat luas sampai ya definisinya apa gitu kan itu gimana ya betul memang ya kecenderungannya mungkin mereka ketika bicara ke publik gitu ya dia menggunakannya mungkin bahasa yang lebih umum gitu tapi kan mereka juga gak bisa meremehkan gitu bahwa ada ada banyak pihak yang menunggu secara lebih konkret gitu ketika ada masalah ya solusinya seperti apa karena kan banyak juga nih kalau kita ngeliat banyak yang blunder gitu ya misalnya keluhan masyarakatnya apa tapi dijawabnya yang lain gitu itu banyak tuh yang kita liat blunder kayak gitu-gitu nah harapannya kan di iklim ini gak terjadi kayak gitu harapannya tuh ya mereka bisa memberikan gagasannya clear yang lebih berani yang lebih ambisius terhadap masalah ini karena ya masalah ini yang menjadi konsen bersama gitu semua semua orang tanpa terkecuali itu terdampak sama masalah ini jadi ini tuh udah jadi rekaman isu masalah hari ini gitu ya bukan kita ngomongin perubahan iklim lagi tapi udah krisis ya udah krisis iklim gitu kita pake terminologinya itu ada gak sih isu yang sama sekali belum tersentuh ya kalau aku baca itu sedikit sedikit yang ngomongin soal misalnya pensiun dini batubara pensiun dini PLTU batubara itu ada ya satu paslon yang ngomongin itu ya bahwa itu kan penting ya ada yang menyinggung itu walaupun porsinya gak sebesar yang lainnya gitu ya itu kan kita berarti bisa menangkap bahwa oke mereka tau nih ada ada isu soal di PLTU tapi ya mungkin hanya satu dua poin misalnya gitu tapi itu kan berarti kurang bisa menjelaskan bagaimana strateginya atau targetnya gitu kan itu jadi PLTU tuh ada nah kalau ditanya apa sih yang gak ada barangkali gak ada sama sekali gak ada sama sekali apa ya juga kepikiran itu soal misalnya keadilan gendernya gitu oh iya bener gender belum masuk sama sekali ya gitu betul tapi ini soal kan Mas Ayubi ini seorang jazz energy transition jazznya itu kayaknya belum terlihat ya kalau dari visi-visi betul jadi itulah ya salah satu cara untuk mengukur seberapa berkualitas aspek jazz atau justice yang mereka angkat dalam isu transisi energy jadi kalau kita melihat perkembangannya kan transisi energy yang ideal itu bukan hanya sekedar transisi gitu tapi juga memastikan bahwa kebermanfaatannya itu merata dan dampak atau konsekuensi dari transisi energy itu bisa diminimalkan gitu ya dampak sosial ekonomi itu kan nilai-nilai jazz yang seharusnya ada termasuk disitu ya soal partisipasi keterlibatan perempuan keadilan gender dan lain sebagainya harusnya itu itulah yang kita maksud sebagai advance gitu dalam oh iya benar dalam menarasikan itu belum tersentuh ya itu yang gak ada mungkin kita bisa melihat nanti di debat lagi ya di debat capres apakah itu akan terbahas karena saya baca-baca juga memang CSO kita udah bergerak menuju transisi energi berkeadilan kita udah rame-rame ngomong apa sih berkeadilan dalam transisi energi itu tapi kita kalau ngomongin pemimpin negara ya harusnya mereka juga bisa masuk ke dalam isu itu ya dan bahkan menjadi prioritasnya mereka juga dan mungkin itu akan sedikit mengangkat nilai mereka gitu ya dan buy-in pemilihnya gitu betul kalau kita ya perhatikan ya sebenarnya kan yang diharapkan masyarakat itu walaupun tidak terartikulasikan gitu ya oleh mereka secara langsung tapi kan yang kita harapkan memang dalam dalam kehidupan bernegara ini kan ada ada keadilan gitu ya rasa keadilan terutama buat mereka yang selama ini misalnya terpinggirkan suaranya atau misalnya ya jarang dilibatkan jarang jarang diajak untuk berdiskusi dan lain sebagainya tau-tau misalnya ada proyek yang ternyata berdampak sama mereka itu kan sebenarnya mereka merasakan langsung hal-hal kayak gitu walaupun mungkin mereka gak bilang bahwa ini kita butuh keadilan aspek just ini mungkin bahasanya gak gitu tapi itu kan yang coba diramu oleh teman-teman di CSO bahwa ya ini loh ada aspek justice yang perlu kalian perhatikan karena ya ini yang ini yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak begitu nah makanya harapannya ini yang bisa bisa diangkat oleh mereka lebih dalam teraspek aspek ini bener banget bener banget sih kata mas Ayubi selain itu ada lagi gak yang kira-kira harapannya akan disentuh oleh para kandidat ini yang supaya mungkin ini masukkan para CSO juga ya selama ini kita bergerak untuk menyuarakan advokasi kayak gitu-gitu tentang transisi energi berkeadilan gitu kalau misalnya ada yang belum tersentuh bisa gak sih kita dorong untuk para kandidat ini ayo dong aspek ini loh yang belum kalian bahas sama sekali bisa yang perlu kita lakuin memang masih ada pekerjaan di pekerjaan komunikasi gitu ya dalam arti untuk mempopulerkan lagi isu soal iklim dan transisi energi gitu karena kita juga pernah survei juga gitu jadi masyarakat tuh sudah mengerti sebetulnya isu iklim karena mereka merasakan langsung gitu dan bahkan sebagian udah 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 menjadi penyuara aktif gitu ya tapi untuk yang transisi energi ini masih belum cukup populer gitu di masyarakat betul-betul tau masalah iklim tapi belum ngerti banget ketika diajak ngobrol soal transisi energi transisi energi itu apa sih sebenarnya gini-gini gitu jadi masih ada kita perlu nih teman-teman CSO untuk bisa lebih mempopularkan isu ini ke publik supaya publik juga bisa belajar dan setelah itu ya bisa menyorakkan langsung gitu ya ke para kandidat hanya dengan itu saya pikir demandnya itu akan bertambah besar sehingga mereka semakin aware juga nih para kandidat ini yang saya harapkan sih begitu jadi ini tugasnya jadi ini tugasnya CSO ya saatnya CSO untuk membumikan lagi lah transisi energi itu seperti apa kenapa kita harus beralih gitu urgensinya apa kita punya komitmen apa aja yang harus dicapai gitu ya dengan adanya pemerintahan baru ini ya harusnya ada perubahan yang signifikan lah kita pemerintahan baru masa kita sama dengan sekarang gitu guys iya gak banget ya kalau misalnya gak ada gak ada perbedaan gitu ya iya makanya apalagi kita generasi muda ya harus melek banget jangan skeptis sih menurut aku untuk hal-hal seperti ini karena kita yang merasakan kita yang melanjutkan apa namanya ya keberlangsungan hidup ini kalau misalnya nanti energi kotor terus digunakan gimana dong guys ada pesan-pesan gak untuk para pemuda di luar sana yang bakal memilih nih ya pertama mungkin kita perlu sama-sama pahami kondisinya gitu ya kedaruratan ini tuh seperti apa gitu hanya dengan itu ya kita ORS kita terbangun nih secara kolektif gitu bahwa oh iya ini tuh penting dan mendesak untuk dilakukan nah ya terkait yang yang persepsi soal masyarakat anak muda itu aku bisa bilang bahwa mereka tuh sebenarnya tahu gitu soal masalah ini cuman sebagian besar dari mereka gak punya safe space untuk ngomong secara formal ke para pejabat kalau aku melihatnya begitu biasanya kerasaan mereka itu bisa ditangkap di sosial media betul makanya rekam jejak media itu penting banget ya betul itulah makanya kita melakukan analisis ini untuk menangkap juga bagaimana percakapan di sosial media karena disitu kita bisa melihat suara-suara yang barangkali gak ada di forum-forum formal gitu ya tapi itu muncul anak-anak muda tuh suaranya disitu justru tuh suara yang orisinil gitu ya betul dan itu kita melihat dan sayangnya pemerintah gak cukup melibatkan mereka secara aktif si anak-anak muda ini gitu jadi ya jalan jalan aja gitu program padahal kan hayang ya harusnya mereka bisa lebih diribatkan dan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan anak-anak muda terkait ini sebetulnya solusi-solusi yang menarik gitu itu jadi ya kita perlu lebih banyak menyuarakan ini sih sebenarnya terakhir nih harapannya nih mumpung belum debat ya harapannya nih visi-misi para capres-cawapres nih untuk isu transisi energi harusnya seperti apa harapannya kepada para capres yang pasti ayo dong lebih serius gitu semoga ada jubir yang dengerin podcast kita ya ayo dong para jubir para tim ses itu gak cuman mikirin gimana caranya menang tapi juga ayo dong tunjukin seberapa berkualitasnya kalian gitu supaya politik kita bisa naik level gitu jadi kita tuh gak lagi ngomongin hal yang drama-drama yang gak jelas gitu atau yang gak substansial kita kan harapannya mereka sebagai pemimpin atau calon pemimpin itu bisa memberikan ya gagasan gitu yang bisa menyelesaikan permasalahan bersama kan gitu kalau kayak gitu kan istilahnya kita bisa tenang gitu nanti cuman kan kalau misalnya mereka gagasannya aja gak punya atau gak jelas ya gimana gitu mau dibawa kemana negara ini bener-bener kalau dari aku sih lebih dipertajam lagi sih apa yang sudah ada di visi-visi udah dibantu loh sama cerah ya kan udah dibantu sama cerah laporannya bisa dipakai terakhir kita podcast sama Pak Dadang soal percepatan reformasi hukum di Indonesia itu juga ada bagian soal pengelolaan sumber daya alam jadi nanti harapannya pemerintahan baru tuh juga memakai rekomendasi percepatan hukum yang udah dipakai sekarang ada lagi laporan dari cerah dipakai kita tuh para CSO itu untuk untuk mendukung juga loh pemerintah ini supaya mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mengakomodir juga komitmen juga yang Indonesia punya gitu ya secara nasional secara global gitu karena kita perlu mencapai banyak hal dan dibutuhkan upaya yang serius gitu yang ambisius gitu ya dan itu upaya bersama dan di pemerintahan baru harapannya ada perubahan yang signifikan gitu bahkan untuk ini ya upaya membungikan isu ini itu nanti kita mau sebenarnya udah di launching gitu cuma tinggal di upload aja kita bikin semacam panduan komunikasi kebijakan transisi energi itu semacam upaya untuk bisa lebih mempopulerkan isu ini ya itu kita udah juga melakukan itu ada dokumennya jadi nanti bisa dikunjungin website cerah oke guys itu dia obrolan kita soal masa depan transisi energi di Indonesia bagaimana pandangan calon pemimpin negara udah banyak banget yang dibahas Mas Ayubi boleh promosi sosial media cerah boleh promosi sosial media pribadi silahkan cerah itu instagram kita lumayan aktif di instagram itu konten segala hal tentang transisi energi itu kita bahas disitu itu di cerah indonesiaku cerah indonesiaku cerah underscore indonesiaku di follow ya kalau website nya nah itu juga tempat kita mempublish dokumen-dokumen kita ya laporan segala macem itu kita masukin disitu dan itu biasanya ada versi bahasa indonesia dan bahasa inggris jadi bisa dikunjungin juga websitenya di cerah.or.id cerah.or.id kalau mau kenal Mas Ayubi gimana caranya? aku di instagram oh di instagram oke boleh disebutkan di follow at ubls ya jangan lupa juga follow pwyp indonesia dan ikuti lagi podcast-podcast menarik selanjutnya setiap bulannya kita produce podcast ya guys ya thank you so much bye-bye semuanya bye terima kasih bye 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 Terima kasih telah menonton!